Intro Assalamualaikum wr. wb Halo anak-anak Jumpa lagi di channel youtube ibu Nurvika Putri Utami Channel media pembelajaran kini Nah Kali ini berbeda dari biasanya Karena kalau biasanya ibu Membagikan materi, kali ini ibu Akan membagikan pembahasan tentang Kisih-kisih soal kimia yang ada di Penilaian akhir tahun semester genap Ya di menit 3 paling Tapi sebelum lanjut Kita ke pembahasan, ibu ingatkan Kembali bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan informasi-informasi Ataupun materi-materi menarik Yang ada di mata pelajaran kini Oke Seperti kita ketahui Kalau di semester 2 ini Kita sudah belajar tentang 6 bab Kalau tidak salah Yang pertama tentang Larutan asam basa Kedua Kestimbangan ion Atau hidrolisis Yang ketiga Larutan penyangga Lalu ada Titrasi asam basa Kelarutan dan hasil Kali kelarutan Dan yang terakhir adalah Koloid Nah dari ke 6 bab ini Yang tidak ada perhitungan Hanya di bab terakhir Yaitu bab koloid Selebihnya ada perhitungan semua Nah di semester 2 ini Di 4 kali ini Ada 40 soal Nantinya Di mata pelajaran kini Itu akan ibu bahas Tentang kisih-kisihnya Hanya 18 soal perhitungan Jadi selebihnya yang ada Tentang teori-teori Tidak ibu masukkan disini Tapi ibu sudah membagikan Di kelas ya Jadi untuk Kalian Anak-anak Yang di luar kelas ibu mengajar Kalian bisa tanyakan Ke teman-teman kalian Yang ada di kelas 11 kipa 3 11 kipa 4 Atau 11 Cambridge Atau 11 kipa 6 Kita akan bahas satu persatu Soalnya Yang pertama Di Larutan asam bahasa dulu ya Jadi di larutan asam bahasa ini Kita akan membahas 5 soal perhitungan Yang akan keluar di Penilaian akhir tahun Soal-soal ini Hampir sama Hanya ibu bedakan angka Atau Bisa saja Apa Kata-katanya yang berbeda ya Tapi intinya sama Tapi tetap Angka-angkanya pasti berbeda Dengan soal yang keluar Tapi Caranya nanti Kurang lebih sama Seperti yang ibu jelaskan disini Nah oke Kita akan masuk ke soal yang pertama Suatu larutan mempunyai pH sebesar 4,7 Konsentrasi yang H plus dalam larutan tersebut adalah Jadi log 2 ini diketahui adalah 0,3 Nah disini diketahuinya pHnya adalah 4,7 Kalau pH maka yang dihasilkan nanti adalah H plus ya Nah Cara cepatnya adalah Jadi kalau kita tahu Untuk H plus Yang mudah dicari itu adalah pH dengan bilangan bulat Jadi disini kita tuliskan dulu Yang diketahui log 2 nya adalah 0,3 Nah Kalau dia bilangan bulat Maka H plus nya nanti otomatis menjadi 10 pangkat min Misalkan pH nya 6 Maka H plus nya Atau konsentrasi nya adalah 10 pangkat min 6 Kalau disini 3 Berarti 10 pangkat min 3 Ya Itu hanya berlaku pada bilangan bulat Disini disoal diketahui adalah Koma nih 4,7 Jadi bukan bilangan bulat ya Nanti Caranya adalah Cara cepatnya ya Kita jumlahkan saja dengan log 2 yang diketahui Log 2 nya adalah 0,3 Dan pH yang diketahui 4,7 Kita jumlahkan Maka hasilnya adalah 5,0 Atau 5 saja kita tuliskan Maka Kalau sudah bilangan bulat Berarti H plus nya nanti 10 pangkat berapa 10 pangkat min 5 Lalu Cara yang Cara selanjutnya Yaitu Log yang kita pakai adalah log 2 Berarti kita tinggal tambahkan Dikali dengan 2 Bukan log 2 lagi ya Tapi dikali dengan 2 Jadi log 2 yang dipakai Kita pindahkan 2 nya disini Bilangan bulat yang kita dapatkan Kita pindahkan ke pangkat 10 Jadi didapatlah konsentrasi ion H plus nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Gampang ya Jadi kalau misalkan nih 3,7 Berarti nanti Ditambahkan dengan log 2 nya Berarti 4 Berarti 10 pangkat min 4 Log 2 yang dipakai berarti 2 Tentul ya Ini cara cepatnya Oke Kita lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 ini Tentang asam basa Bronsted Lowry Ingat asam basa Konjugasi Jadi ada 2 reaksi disini Sama-sama CH3COOH Tapi direaksikannya Yang satu dengan H2SO4 Dan yang satunya dengan H2O Spesie yang merupakan Asam konjugasi adalah Ingat Kalau konjugasi Berarti setelah Tanda panah ya Kalau konjugasi Berarti setelah Tanda panah Nah Untuk asam basa Bronsted Lowry Kalian mesti ingat Kalau asam itu Cari yang jumlah Hnya Lebih banyak Tapi dipasangkan Terlebih dahulu Jadi kita bahas dulu Dari reaksi yang pertama CH3COOH Dengan H2SO4 Menjadi CH3COOH2 Dan HSO4 Sekarang yang ini CH3COOH Akan berpasangan Dengan sebelah kanan Dengan siapa? CH3COOH2 Plus Kita pasangkan dulu Lalu H2SO4 ini Akan berpasangan Dengan HSO4 Min Bagaimana cara Mencari pasangannya? Lihat yang Unsur-unsurnya Hampir sama Jadi kalau disini Ada S Tidak mungkin Pasangannya dengan CH3COOH2 Karena disini Tidak ada unsur S Jadi pasangkan Dengan HSO4 Yang ada unsur S Terang Di antara pasangan ini Kita cari yang jumlahannya Lebih banyak Kalau yang jumlahannya Lebih banyak Maka dia disebut Asam Kalau yang lebih sedikit Berarti basah Di antara CH3COOH Dan CH3COOH2 Yang mana yang lebih banyak Jumlahannya? Yang sebelah kanan ya Maka yang disini Disebutnya adalah Asam Sementara yang Pasangannya adalah Basah Sementara yang satunya H2SO4 dan HSO4 Min Yang mana yang jumlahannya Lebih banyak? Disini ada Hnya ada 2 Disini Hnya ada 1 Maka disini adalah Asam Disini adalah Basah Nah Kalau Bagaimana disebut Konjugasi Ingatkan saja Kalau konjugasi itu Setelah tanda panah Jadi kalau disini Asam konjugasi Singkat saja ya Pasang kon Basah Kon Oke Orang ya Sampai sini Kita masuk ke reaksi yang kedua CH3COOH Yang ini Akan berpasangan dengan CH3COOH Eh COO Min ya Oke Kita pasangkan Yang ini H2O Dengan H3O Pasangan juga Oke Yang CH3COOH Ini Jumlahannya lebih banyak Dari CH3COO ya Ini ada 1 Di belakang Disini tidak ada Berarti yang ini adalah Asam Yang ini Basah Konjugasi Yang ini H2O Dengan H3O Berarti yang ini Yang asam Asam konjugasi Karena disebelah kanan Tanda panah ya Yang ini adalah Basah Nah Sekarang yang ditanya adalah Spesi yang merupakan Asam konjugasi Dari 2 persamaan reaksi berikut Yang mana asam konjugasi Yaitu CH3 CH3COOH2 plus Satunya Asam konjugasinya siapa H3O plus Ya Jadi itulah jawaban nomor Sampai sini Paham ya Oke kita lanjut Ke nomor 3 ya Disini menjadi pH Konsentrasi ya Tapi disini Kita ketahui nih Larutan amonia Yang punya KB Itu adalah Basah lemah ya Jadi yang punya KA asam lemah Yang punya KB Basah lemah Sebenarnya semua Asam itu punya KA dan KB Hanya saja Untuk asam kuat Dan basah kuat Itu KB nya terlalu kecil Ya Jadi untuk larutan amonia KB nya adalah 1 x 10 pangkat minima Mempunyai pH yang sama Dengan larutan Natrium hidroksida 0,001 Molar Nah Larutan amonia ini Mempunyai konsentrasi Berapa Yang ditanya adalah Konsentrasi dari Amonia Ya Sementara larutan Natrium hidroksida Sudah diketahui Konsentrasi adalah 0,001 Oke Kalau Untuk rumus Asam lemah Eh Basah lemah Basah lemah Itu rumusnya adalah Apa Oke Kalau Basah Berarti kita akan mencari OH Min Ya OH Min OH Min Na OH Dengan OH Min Apa Amonia NH 3 Atau NH 4 OH Nah disini kan Mempunyai pH yang sama Artinya OH Min nya Na OH Atau pH nya Na OH sama dengan OH Min nya NH3 Atau pH NH3 nya sama Nah disini Kita cari dulu untuk OH min NaOH Rumusnya apa Rumusnya adalah M dikali Valensi Kalau untuk NH3 Karena NaOH ini adalah Basah kuat ya Sementara NH3 ini Basah lemah Jadi pakenya adalah KB Dikali Molah Ritas Jadi untuk OH Basah kuat Sama dengan OH Basah lemah Ini disoal Oke Molah Ritas dari NaOH berapa NaOH Natrium Hidroksida Molah Ritasnya Atau konsentrasinya Adalah 0,001 0,001 Itu berapa 10 pangkat Min 3 Dikali Valensinya berapa Valensi dari NaOH OH nya adanya berapa Adanya 1 Disini berarti Valensinya adalah 1 Jadi kalau misalkan nih CA OH 2 kali Valensinya berapa Jumlah valensinya Adalah 2 Karena jumlah OH nya Ada 2 Kalau AL OH 3 kali Berarti valensinya Jumlahnya adalah 3 Karena OH nya Jumlahnya 3 Oke sekarang Akar KB Dikali KM Eh Dikali Molaritas KB nya adalah 1 kali 10 Pangkat Min 5 Atau kita singkat saja 10 Pangkat Min 5 Dikali Molaritas Yang akan kita Cari adalah Molaritas NH 3 Bagaimana Cara menghilangkan Akar Cara menghilangkan Akar adalah Dengan mengkuadratkan Kedua sisinya Jadi kalau disini 10 pangkat min 3 Kali 1 Sama dengan 10 pangkat min 3 Kita kuadratkan juga 10 pangkat min 3 Dikuadratkan Akarnya hilang Kalau sudah dikuadratkan Disini kuadrat Disini kuadrat Akan hilang Berarti tinggal 10 pangkat min 5 Kali M Akarnya hilang Disini tambah Kuadrat Pangkat dikuadrat Eh Pangkat dipangkatkan Berarti dikali 10 pangkat min Min 3 Kali 2 Adalah min 6 Sama dengan 10 pangkat min 5 Dikali M M nya berapa M nya adalah 10 pangkat min 6 Dibagi 10 pangkat min 5 Kalau pangkatnya Dari bawah ke atas Berarti Tandanya Berubah ya Berarti 10 pangkat min 6 Ditambah 5 Adalah 10 pangkat min 1 Atau 0,1 Molat Inilah konsentrasi Dari NH3 Sampai sini Paham ya Kita langsung Lanjut ke Soal nomor 4 Ini tentang Indikator asam basa Tentang indikator asam basa Jadi sudah diketahui Tabel Ada traik pH Warna Dan warna larutan Yang Diketahui Dicari Maka perkiraan pH larutan tersebut Adalah Oke Disini ada Empat indikator Yang pertama adalah Metil merah Brom timol biru Penol kitalin Dan metil jingga Kita sekarang tentukan nih Kita lihat Traiknya ya Traiknya ada Dua angka nih 4,8 Dan 6 Sekarang lihat Traik warna juga Merah dan kuning Nah Kalau diketahui Di soal warna Larutannya Berubah menjadi kuning Kita lihat Kuning ada di belakang ya Ini merah di depan Ini kuning di belakang Artinya pH yang kita gunakan Adalah 6,0 Nantinya ya Biru Biru ini juga di belakang Yang akan kita pakai pHnya juga yang belakang 7,6 Tidak berwarna Tidak berwarna Ini di depan ya Berarti pH yang kita pakai Adalah yang di depan juga 8,2 Kuning Kuning ini di belakang pHnya yang dipakai Adalah yang belakang Paham ya Sampai sini Nah Ketika kita pakai pH yang belakang Maka tandanya adalah Lebih besar Ini juga lebih besar Yang ini juga lebih besar Nah Ketika kita pakai pH yang di depan Maka tandanya adalah Lebih kecil Sekarang kita simpulkan Methyl merah Atau MM pHnya berapa? pHnya lebih dari Berapa? 6,0 Lalu bromtimol biru BTB Lebih besar juga ya Lebih besar dari Berapa angkanya Yang kita lingkari 7,6 Penolpetalen PP Lebih kecil dari Kita pakai Lebih kecil dari Berapa? 8,2 Dan Metalginga MD Lebih besar yang kita pakai Lebih besar dari Berapa? 4,4 Berarti disini ada 4 pH yang kita pakai Angka selanjutnya Kita buat Gambar Garis ya Garis Kita garis Kurang panjang ya Sepertinya Angkanya Angkanya kita masukkan dari Yang terkecil Jadi dari 4 ini Yang paling kecil Yang mana? Jadi tidak menyesuaikan Dengan ini ya Urutannya Dari 4 Angka ini Yang paling kecil Adalah 4,4 Kita buat saja Yang paling bawah Garis yang paling bawah 4,4 Lalu ada lagi Yang lebih besar dari 4,4 6,2 Sini nih 6,2 Oke Selanjutnya adalah 7,6 Dan terakhir 8,2 7,6 Kurang panjang 8,2 Oke ya Sekarang Kita gambarkan dari Terserah yang mana dulu ya Mau dari yang Angka paling kecil Atau dari MM Juga boleh Jadi misalkan nih Kita urutkan saja Dari sini MM 6,0 Oh 6,0 ya Bukan 6,2 ya 6,0 MM 6,0 Kita tarik ke atas Disini ya Berarti 6,0 ya Lebih besar Artinya Kalau lebih besar Tandanya ke Kanan Ya Lalu 7,6 Disini 7,6 Kita pakai garis yang kedua Lebih besar juga Berarti Tandanya ke Kanan 8,2 Lebih kecil Ini 8,2 ya Kita tarik 8,2 Lebih kecil berarti Ke kiri ya 8,2 Dan yang terakhir Lebih besar dari 4,4 4,4 Harusnya ini tadi Ibu buat Dengan Warna yang berbeda Tapi tidak apa-apa Nah Disini ada 4 indikator nih Karena ada 4 indikator Kita harus cari Dimana Bertemunya 4 garis Ya Jadi kita Lihat dari setiap Angka yang sudah Kita buat ya Nih 4,4 Disini Ini 8,2 Ini 7,6 Dan ini 6,6 Oke Dari angka 4,4 Kita tarik garis Sampai ke atas Nanti ketemu Tidak 4 garis Kita tarik ya 1 2 Ini tidak ada garis ya Karena garisnya disana kan Yang atas juga tidak ada Berarti hanya 2 Berarti bukan Dia harus ketemunya 4 Disini Kita tarik lagi 1 2 3 Berarti 3 Yang ini hanya 2 Yang ini hanya 3 Sekarang yang 7,6 Ini 1 Ini 2 3 4 Oke Kita buat garis putus-putus Karena dia sudah ketemu Dengan 4 garis Lalu 8,2 1 2 3 4 Ketemu juga 4 4 garis Artinya Yang menjadi pH Adalah yang ada diantara 7,6 pH-nya adalah 7,6 Sampai 8,2 Jadi kalau misalkan Di pilihan gandanya pH-nya adalah 7 Berarti benar ya Eh Berarti salah ya Kalau pH-nya Misalnya Di pilihan gandanya adalah pH-nya sama dengan 7 Ini kan pH-nya terletak Antara 7,6 Dan 8,2 Berarti bukan ya Kalau dia 8 Berarti dia Benar Oke Soal yang ke-5 Jika larutan 3,7 gram CaOH Dalam 10 liter Maka larutan tersebut Akan punya pH sebesar Airnya diketahui Nah Kita selama ini tahu Kalau untuk mencari H+, Atau OH-min Itu pakenya adalah Konsentrasi Konsentrasi Satuannya apa biasanya? Satuannya adalah M Atau molar Nah Di sini yang diketahui adalah Basa CaOH 2 CaOH 2 kali ya Maaf Yang diketahui adalah CaOH 2 kali ya Berarti yang nanti akan didapatkan adalah OH-min ya Karena di sini tidak ada Molaritas yang diketahui Maka kita cari dulu Molaritasnya Bagaimana caranya? Di sini diketahui Ada masa Ada volume Jadi rumusnya adalah Molaritas sama dengan N per V N itu apa? N itu mol Nah Di sini molnya tidak diketahui Kita cari molnya Nnya sama dengan Masa dibagi MR ya Masanya berapa? Masanya adalah 3,7 gram Dibagi dengan MR nya berapa? Ca di sini yang 40 Ditambah O nya 16 16 kali 2 ya 32 Ditambah dengan H nya 1 1 kali 2 adalah 2 Kita jumlahkan 3,7 Dibagi 40 Tambah 32 72 72 Tambah 2 74 Ya Ini adalah 0,05 Kenapa 0,05? 3,7 ini Kalau dikali 2 Hasilnya adalah Eh 37 Kalau dikali 2 Adalah 74 Berarti setengahnya Kalau setengah itu kan berarti 0,5 Karena di sini ada 1 Berarti nambah 0 nya 1 Kalau sudah hilang Komanya 37 Bagi 74 Masih lebih besar 74 kan Makanya 0 nya Nambah 1 Makanya 0,05 Nah Dari sini Kita bisa dapatkan M nya M nya tadi apa? N per P N nya adalah 0,05 mol Jadi kalau di soal Ada diketahui Mol Dengan liter Tinggal dibagi saja Berarti Kalau di soal Belum diketahui Berarti harus dicari dulu Mol nya Berapa liternya Volumenya 10 liter Artinya Ini 0,05 Adalah 5 x 10 Pangan min 2 Min 2 Ditambah 1 Min 3 Berarti ini adalah Molaritas Baru bisa dicari PH nya Di sini Yang ditanya adalah PH ya Sementara kalau CAOH 2 Itu yang akan didapatkan Adalah POH Karena bahasa ya Min log OH Min OH min nya berapa? Min log 5 x 10 Pangkat min 3 Berarti hasilnya adalah 3 nya jadi Angka di depan Min log 5 PH nya berapa? PH nya adalah 14 dikurang POH POH nya adalah 3 min Log 5 14 dikurang 3 11 Min ketemu Min plus 11 Log 5 Inilah PH nya ya Oke Untuk soal Dilarutan asan Basah Sudah selesai 5 soal ya Jadi masih ada 13 soal lagi Yang akan kita bahas Jadi bersabar Oke Kita langsung Ke materi selanjutnya Yaitu hidrolisis Atau kesetimbangan Ion Disini ada Delap 5 6 6 7 8 Berarti 3 soal ya Ada 3 soal Yang pertama Kita bahas soal Nomor 6 Lalutan CH3COOH 0,01 molar Mempunyai pH 4 Lalu yang ditanya adalah pH dari garang CH3COONA 0,1 molar Kita ketahui CH3COONA ini CH3COONA Ini terdiri dari CH3COOmin Dan NA Plus CH3COOmin Ini dari CH3COOH Asam lemah NA Ini dari NA OH Basah Kuat Nah Hidrolisis tidak akan terjadi Pada Asam dan basah kuat Jadi NA ini Tidak akan terhidrolisis Yang akan terhidrolisis adalah CH3COOmin Nah Yang kuat yang mana nih? Yang kuat adalah Basahnya kan? Kalau basah yang kuat Maka yang akan didapatkan adalah OH Min ya NA OH Berarti OH Min Kalau OH Min yang Dipakai rumusnya adalah Asam lemah KA Ya Karena ini kan perpaduan nih Rumusnya adalah Rumus dari basah kuat Dengan asam lemah Basah kuatnya Menghasilkan OH Min dan asam kuatnya Ada KA Kita masukkan Kita masukkan Sebentar Oh iya disini KA nya kita belum tahu ya Kita akan mencari ke A dulu Jadi disini kita buat Disini PH dari CH3COOH PH dari asam lemah Ini diketahui nih 4 Ya Kalau PH nya 4 Maka H plus nya berapa? Ayo Bilangan bulatan ini berapa? 10 pangkat min 4 Ya Nah Disini ada CH3COOH Ini adalah asam lemah Rumus asam lemah Sama nih Dengan soal Dilarutan asam basah Berarti KA dikali M H plus nya adalah 10 pangkat min 4 KA nya yang akan dicari M nya berapa? M nya adalah 0,01 Atau 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 Oke Cara menghilangkan Akar sama seperti Contoh yang pertama tadi Berarti 10 pangkat min 4 Dikuadratkan Akarnya akan hilang Berarti KA dikali 10 pangkat min 2 Akar di Pangkat di Pangkat di Pangkat di Kuadrat Pangkat dipangkatkan Artinya dikali 10 pangkat min 4 Dikali 2 Min 8 KA 10 pangkat min 2 KA nya berapa? KA nya adalah 10 pangkat min 8 Dibagi 10 pangkat min 2 Berapa hasilnya? Min 2 nya pindah ke atas Jadi positif Berarti 10 pangkat min 6 Min 8 Ditambah 2 Sambah dengan min 6 Inilah KA nya ya Sekarang kita masukkan Ke rumus KA KAW itu adalah Tetapan ya Tetapannya Air 10 pangkat min 14 KA nya berapa yang didapat? 10 pangkat min 6 Dikali Polaritas dari Garam Yang kita Ingin cari adalah 0,1 0,1 itu 10 pangkat min 1 Jadi Biasakan saja Dengan 10 pangkat ya Jangan koma-koma Biar kalian tidak Menghitung manual Oke 10 pangkat min 14 Min 14 Kalau dikali Berarti pangkatnya ditambah Berarti ditambah Oh gak salah Ditambah min 1 Berarti Tetap min ya 10 pangkat min 14 Dikurang 1 Ini dikurang ya Kenapa ini muncul lagi 10 pangkat min 14 Dikurang 1 Min 6 Ini di bawah Naik ke atas Jadi positif Berarti kita tinggal Jumlahkan saja 10 pangkat min 14 Dikurang 1 Ada hutang min 14 Ada hutang 14 ribu Ditambah hutang lagi Seribu Jangan kebalik-balik ya Min 14 Dikurang 1 Berarti min 15 Min 15 Ada hutang 15 ribu Dibayar 6 ribu Berarti masih Berapa tuh Min 9 ya Min 9 Pangkat dikeluarkan Dari kwadrat Dibagi 2 Berarti min 4,5 Nah sekarang Yang ditanya adalah PH Kalau POH Kalau OH min Yang akan didapat Adalah POH Berarti POH Nya adalah 4,5 Langsung saja ya Karena disini adalah 10 pangkat Maka kita tinggal Ambil pangkatnya saja POH Nya adalah 4,5 Dan PH Nya 14 Dikurang 4,5 Berapa? 9,5 Inilah Jawabannya Oke kita lanjut Soal Ketujuh Garam berikut yang mengalami hidrolisis total Ingat Ingat Di soal sebelumnya Aku sudah bilang bahwa Asam dan basa kuat Tidak mengalami hidrolisis Jadi artinya Kalau dia mengalami hidrolisis total Berarti dia dari asam lemah dan basa lemah Kalau hanya dari asam kuat Dan basa lemah Berarti asam kuatnya tidak Terhidrolisis Berarti hanya hidrolisis sebagian Atau hidrolisis parsial Sekarang kita bahas satu persatu NH4BR NH4BR itu Dari NH4 plus Dengan BR Min NH4 plus berarti dari NH4 OH Atau NH3 Disini adalah Salah Basah Lemah Disini adalah asam kuat Berarti dia mengalami hidrolisis parsial Atau hidrolisis sebagian Nah Dia akan bersifat apa nih? Jadi kalau dia asam dan basa kuat Kita lihat saja yang mana yang kuat Kalau dia yang kuat adalah asam Maka sifatnya akan Asam Kalau basanya yang kuat Berarti sifatnya basah Disini yang kuat adalah asam Maka sifatnya adalah Asam Lanjut yang kedua NaNO3 Na Plus Dan NO3 Min Jadi disini kalian Perlu Sekali lagi Ibu ingatkan kembali Perlu menghafal Yang mana saja asam kuat Yang mana saja basah kuat Jadi asam dan basah kuat itu Hanya sedikit Nah Selebihnya Yang tidak kalian hafal Berarti itu adalah asam lemah Dan basah lemah Seperti itu ya Jadi Na plus ini berarti dari NaOH Kalau dia plus berarti dari Basah ya Jadi kalau dia kation Atau plus disini Berarti dia basah Basanya basah apa? NaOH Basah kuat NO3 NO3 ini asam Kuat atau asam lemah? Asam kuat ya Jadi kalian silahkan cari Apa saja yang termasuk asam kuat Dan apa saja yang termasuk basah kuat Nah Ketika dia Sama-sama kuat Antara asam dan basah Maka sifatnya adalah Netral ya Lalu yang ini Terdiri dari Ca 2 plus Ya Karena ada disini ada 2 2 plus Ditambah Ca3 CaO Min Karena Ca3 CaO Minnya ada 2 Berarti disini pindahkan Ingat Atasan ku adalah bawahanku Jadi disini Bawahannya Ca3 Co Ada 2 Berarti Jadi atasannya Ca2 Plus Ca2 plus Ini dari basah Basah apa dia? Basah Kuat Ca3 Co Min Dari Ca3 Co H Berarti Asam Lemah Nah disini Sifatnya apa yang kuat? Yang kuat adalah basah Sifatnya adalah Basah Oke Al Cl3 Al plus Dan Al3 plus Ya Dan Cl Min Ada 3 Al3 plus Ini dari basah Lemah Cl Min Dari HCl Asam Kuat Sifatnya apa? Sifatnya adalah Apa yang kuat? Asam ya Asam Yang terakhir Al3 plus Al3 plus Ditambah Co3 Bawahnya Al Jadi atasannya Co3 Bawahnya Al Ini 2 2 Min Co3 nya ada 3 Taruh di depan Al nya ada 2 2 nya di depan Oke Al3 plus Ini tadi basah lemah Co3 min Ini juga Asam Lemah Berarti sama-sama lemah Sifatnya adalah Netral Tergantung dari nilai Ka dan K Nah yang ditanya adalah Hidrolisis total Artinya Dia yang Sama-sama dari Asam lemah Dan basah Lemah Disini Asam lemah dan basah lemah Adalah Pilihannya E Ya Basah lemah Al3 plus Dan Asam lemahnya Co3 2 min Oke Kita lanjut Soal ke delapan Oh soal ke delapan Sebentar Soal ke delapannya Berarti sudah termasuk Di larutan yang Baya Sepertinya Atau ibu lo kalau masukkan Oke Ibu salah nih Ini harusnya soal ke delapan Ini masuk ke Hmm Hidrolisis masih ya Ini masih ke hidrolisis Ibu salah penempatan Jika diketahui Ke ACH3C OOH 10 pangkat min 5 Jadi Ke ACH3C OOH Itu 10 pangkat min 5 pH larutannya Berapa nih Dari Garam Ca CH3C OOH 2 min Oke Ini sama dengan Soal yang sebelumnya Kita cari dulu Yang mana Yang kuat Oke Yang akan dicari Yang akan dicari adalah Ca CH3COO 2 kali Ini yang akan dihasilkan Ada Ca2 plus Dan CH3COO Min CH3nya ada 2 Disini Ca Disini Ca nya adalah Ini konsentrasinya adalah 0,2 Disini 0,2 Nah Ibu Ibu Ulang lagi ya Jadi untuk mencari Angka di depan ini bagaimana Tadi atasanmu adalah bawahanku Jadi disini ada Ca Ada CH3COO Ada dalam kurung ya Ca ini punya 2 plus Kenapa 2 plus Jadi atasannya Ca ini adalah Bawahannya CH3COO 2 plus dari mana Dari bawahannya CH3COO Bawahannya Lawannya Bawahannya lawan ya Ca ini Bawahannya lawan Berapa 2 Berarti 2 plus CH3COO Kenapa min Bawahannya Ca Hanya 1 Karena tidak ditulis Berarti minus saja Terus kenapa disini ada 2 Karena di dalam kurung Kan dia ada 2 nih C3COO Ada 2 Ca nya hanya ada 1 Ya Makanya dia dapat 2 disini Sekarang Kalau disini ada 1 0,2 Disini Ca2 plusnya Ada 1 juga ya 0,2 Karena sama-sama 1 ya Sementara Disini ada 2 nih Disini 1 Disini 2 Kalau tidak ditulis Kan berarti 1 Disini 2 Berarti 2 dikali 0,2 berapa 0,4 Didapatlah nih CH3COO Minnya adalah 0,4 Lalu Kita tinggal masukkan Yang mana nih Yang kuat Kalau CH3COO Itu pasti dari asam lemah Ya CaOH 2 kali Berarti dari Basah kuat Kalau basah kuat Maka yang akan Dihasilkan adalah OH Min Dan rumus yang dipakai Adalah Asam lemah Berarti Ca Dikali Molaritas Molaritas dari siapa? Molaritas dari Asam Ion dari asam lemah Oke kita masukkan KW nya berapa? 10 pangkat min 14 ya Tetapan Jangan lupa Ca nya Berapa Ca nya tadi? 10 pangkat min 5 Dikali M nya berapa? 0,4 Molaritas dari CH3COO Dari ion asam lemah tadi Oke Didapatlah hasilnya adalah Ini pindah ke atas Jadi positif 10 pangkat min 14 Ditambah 5 Berapa? Min 9 ya Min 9 dikali 0,4 Nah Akar 4 kan bisa dikeluarkan Kita buat saja 4 dikali 10 pangkat min 1 Dikali 10 pangkat min 9 Dari mana 4? 4 ini kita keluarkan 10 pangkat min 1 Karena disini ada 0, Berarti 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1 10 pangkat min 9 nya di belakang Oke Berarti 4 dikali 10 pangkat min 10 Akar 4 berapa? 2 kali 10 pangkat min 10 keluar Berarti tinggal dibagi 2 10 pangkat min 10 Min 5 Ini adalah OH min Yang ditanya adalah PH Berarti kalau OH min Yang didapat adalah POH Min log dari OH min nya Berapa? Min log dari 2 kali 2 kali 10 10 pangkat min 5 10 pangkat min 5 Bilangan bulat Berarti POH nya adalah Berapa? 5 min log Turun 2 PH nya 14 dikurang 5 Min log Jangan lupa di dalam kurung ya Karena ini Berpengaruh pada tanda 14 dikurang 5 adalah 9 Min ketemu min adalah positif Log 2 Inilah PH nya Oke Selanjutnya kita akan bahas Di materi baru Yaitu Larutan penyangga Soal ke 9 Oke Soal ke 9 ini Menentukan Apakah campuran tersebut Merupakan penyangga Atau bukan ya Jadi Di larutan penyangga Kalau misalkan Larutan penyangga asam ya Ikut contohkan saja Larutan penyangga asam itu Cara membuatnya Ada 2 Yang pertama adalah Dengan asam lemah Sebentar Asam lemah Ditambah dengan garam Atau basah lemah Ditambah dengan garam Atau yang kedua Asam lemahnya berlebih Atau Bersisa ya Ditambah dengan apa Asam lemah lawannya adalah Basah Basah apa Basah Kuat Jadi kalau dia ingin Direaksikan dengan basah kuat Maka asam lemahnya harus berlebih Tapi kalau dia direaksikan dengan garam Maka asam lemahnya tidak berlebih Tidak apa Nah Ciri dari garam apa Kalau asam kan cirinya ada H plusnya Ada H nya Kalau basah kan ada OH Berarti kalau tidak ada keduanya Berarti disini garam ya Oke Sekarang kita Procek dari yang pertama CH3 COH Benar asam lemah? Benar ya Caranya adalah Mengalikan 50 dengan 0,2 Yang ini 50 dengan 0,1 50 dengan 0,2 50 kali 2 100 100 dikurang 0 nya 1 Berarti 10 10 milimol Yang ini 50 dengan 0,1 Berarti 5 ya Disini asam lemah Disini basah kuat Kalau basah kuat Dia harus berlebih Ini 10 ini 5 Berarti lebih banyak asam lemahnya ya Berarti ini adalah Benar Ya Yang kedua Coba kita buktikan lagi 50 dikali 0,1 Ini adalah 5 50 dikali 0,1 Asam lemah Disini basah kuat Asam lemahnya 5 Basah kuatnya 5 Berarti tidak berlebih Berarti ini adalah Salah ya Yang ketiga 50 dengan 0,1 Ini 5 Sebentar Disini yang direaksikan adalah Asam lemah Atau basah lemah HCL ini asam kuat Ya Berarti sudah salah Keliatannya NH3 NH3 itu basah lemah Basah lemah berarti Dengan asam kuat Harus berlebih Nah HCL ini asam kuat ya Berarti basah lemahnya Harus berlebih 50 kali 0,1 5 50 kali 0,1 5 Berarti tidak berlebih Salah ya Harusnya kalau disini 0,2 Berarti ini berlebih Benar Tapi disini 0,1 Atau disini 100 nih 100 dengan 0,1 Kan 10 10 disini 5 Berarti benar berlebih Oke sekarang 50 dengan 0,2 nih Nah NH3 tadi Basah lemah ya 50 dengan 0,2 10 KOH ini asam Eh KOH ini basah kuat Kalau asam lemah Lawannya harus basah Kalau disini basah lemah Lawannya juga harus Asam Sementara KOH Disini adalah Basah kuat Sama-sama basah Berarti Salah Jadi jawaban yang benar Adalah yang A Oke soal nomor 10 Jadi untuk Larutan penyangga ini Hanya Berapa soal ya Dua soal sih Sepertinya Ya Soal nomor 10 Sebanyak 100 ml NH3 NH3 Dicampur dengan Blah 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 Ya Dibaca sendiri Oke penyelesaiannya adalah Sama seperti tadi Perkalian ya Soal nomor 9 Tadi kan dikali nih Biar mendapatkan mol Jadi kita cari dulu nih Molnya N Atau mol Dari NH3 Perkalian antara Apa tadi Coba Perkalian antara Mililiter Atau volume Dengan molaritas Ya Mililiter Dengan molaritas Sekarang disini Mililiter NH3 Berapa 100 Mili Dikali dengan Molaritasnya adalah 0,1 Molar Kalau disini mililiter Maka yang didapatkan adalah Milimol Ya Kalau mili berarti mili Kalau liter berarti Mol saja 100 dikali 0,1 Nolnya habis 1 Ini 1 Berarti 10 mili Mol Sekarang cari yang Mol dari garam Ya Kalau Mol garam Berarti tidak harus Berlebih Molnya adalah 100 mili Dikali dengan 0,1 Molat Sama 10 mili Mol Nah Apakah dia pH-nya sama pH campurannya akan Sama dengan PKB Kita buktikan dengan Garamnya NH Eh salah ya NH4 NH4 2 kali SO4 Ini kan garam nih Ini terdiri dari apa sih Ada NH4 Dengan SO4 Bagaimana cara mencarinya Nih Ibu udah tulis Minus Nih salah NH4 ini Bawahannya adalah 2 Berarti jadi atasannya SO4 Berarti 2 Min SO4 Nah NH4 SO4 punya Bawahan 1 ya Karena tidak dituliskan Disini SO4 1 Berarti NH ini Adalah Positif NH4 nya ada 2 Tinggal tuliskan 2 SO4 nya 1 Nah Karena disini Adalah NH4 NH4 SO4 nya 10 Ya Ini kan 1 nih Tidak ditulis Berarti disini Angka 2 2 kali 1 2 dibagi 1 Dikali 10 Jadi 2 kali Dari 10 nih Ini kan 1 10 Berarti kalau 2 2 10 Kalau disini 3 Berarti 30 Nah berarti NH4 Plus nya Adalah 20 Ya 20 Jadi mulut Nah Rumus nya Jadi kalau Berbeda dengan hidrolisis Ya Kalau larutan penyandai Yang dipakai Kalau yang akan dicari OH- Berarti yang dipakai Adalah KB Kalau yang dicari H plus Berarti KA Yang dipakai Berbeda dengan hidrolisis Tadi ya Kembali Rumusnya adalah KB Kalau basah kan KB Dikali dengan Basah per Garam KB nya berapa 1,8 Kali 10 Pangkat min 5 Dikali Basah nya berapa Basah yang dipakai Adalah NH3 10 Dibagi dengan Garam nya berapa Yang NH4 Plus 20 10 Berarti berapa Berapa tuh 1,8 Kali 10 Pangkat min 4 10 Min 1 Min 5 Ditambah 1 Min 4 Dibagi 20 10 Berapa tuh 18 Kalau dibagi 2 Kan bisa 9 Berarti 9 Kali 10 Pangkat Ini kalian pelajari Sendiri ya Bagaimana Mengurang dan Menambahkan Pangkat Berarti Min 4 Ini untuk 180 Untuk 180 Biar jadinya 9 Berarti Tambah 1 2 10 Pangkat Min 6 Poh nya Min log H plus Tadi Min log OH Min ya Karena Poh Berarti Min log 9 Kali 10 Pangkat Min 6 Berapa 6 Min log 9 Pih nya Tinggal Dijumlahkan Saja 14 Dikurang 6 Min log 9 Sama Dengan 14 Kurang 6 8 Ditambah Log 9 Ini latihannya Ya Oke Untuk materi Larutan Penyangga Sepertinya Sudah Selesai Kita lanjut Lagi Ke materi Yang Keempat Iterasi Asam Basah Soal Kesebelas Baru 10 Soal Kalau Kalian Benar-benar Mengikuti Video Kali Ini Ya Insya Allah Bisa 100 Ya Oke Literasi Asam Basah Ini Ada Dengan Soal Soal Yang Kesebelas Silahkan Baca Sendiri Ya Jadi Ada Larutan BOOH Dinetralkan Kalau ada Kata Netral Berhubungan Dengan Literasi Asam Basah Dinetralkan Dengan Larutan HCL Dan Indikator Digunakan Penol Talent Nah Silahkan Baca Sediri Ya Oke Jadi Kalau Ditrasi Ini Ibu Kebanyakan Mencari Polaritas Jadi Kita Akan Menggunakan Rumus Yang Sama Setiap Kali Mencari Jawabannya Jadi M1 Dikali V1 Dikali A Sama Dengan M2 Dikali P2 Dikali B M1 Itu Molaritas Larutan Yang pertama Ini Volume Yang pertama A Ini Adalah Valensi Valensi Dari Yang Senyawa Yang pertama Ini Yang kedua Kedua Ini Yang kedua Nah Disini Kita Anggap Yang Satu Itu Adalah BA OH Dua Kali Yang Kedua Itu Adalah H CL Kita Masukkan M1 Untuk BA OH 2 Dinetralkan Dengan Larutan HCL 0,1 Kok ini Ibu Salah Soal Jadi Yang Dicari Adalah Konsentrasi BA OH 2 Ya BA OH 2 Yang Dicari Nah M1 Berarti Mau Dicari M1 Dikali V1 Berapa V1 Dari BA OH 2 Adalah 10 Dikali Dengan Valensi Valensi Disini Kalau Basah Yang kita Lihat Adalah OH Kalau Asam Yang kita Lihat Adalah H Kalau OH Disini Ada 2 Berarti Valensinya Ada 2 M2 M2 Adalah Molaritas Yang kedua HCL 0,1 Dikali Dengan V2 V2 Dari HCL V Volume HCL Adalah 40 Dikali Valensi Dari HCL Hanya Kan 1 Berarti Valensinya Adalah 1 10 Kali 2 Adalah 20 Molaritas 1 0,1 0,1 Kali 40 Ini Kan Satunya Hilang 40 Kali 0,1 Adalah 4 M1 Adalah 4 Dibagi 20 Berapa 0,2 Molar Jadi Inilah Jawabannya Jadi Soalnya Saja Yang panjang Tapi Penyelesaiannya Sedikit Maka Konsentrasi B A OH 2 Yaitu 0,2 Molar Soal Yang Ke 12 Dari Hasil Titrasi Blablabla Didapatlah Tabel Berikut Awal Akhir Berdasarkan Data Diatas Kadar Larutan Asam Format Ini Masih Sama Jadi Ibu Sepertinya Salah Membuat Soal Jadi Ibu Banyak Mencari Konsentrasi Hanya Soal Soal Pertanyaan Pertanyaan Yang Agak Panjang Lalu Cara Caranya Yang Berbeda Sedikit Tapi Intinya Adalah Mencari Konsentrasi Atau Kadar Atau Molaritas Oke Nomor 12 Caranya Adalah Ada Awal Dan Akhir Kita Cari Selisih Akhir Dikurang Awal 15,6 Dikurang 0 Berapa 15,6 Yang Kedua 21,3 Dikurang Dengan 4 21,4 17 Berarti 17,3 Lalu Yang Ketiga 29,8 Dikurang 13 Adalah 16,8 23,3 Dikurang 8 Adalah 15,3 Sudah Didapatkan Selisihnya Kita Cari Dikurang Di sini Jadi Volume Dari Rata-rata Apa nih Kelesium Hidroksida Volume Rata-ratanya Adalah 15,6 Ditambah 17,3 Ditambah 16,8 Ditambah 15,3 Ini ada 4 Percobaan Berarti Dibagi 4 Hasilnya Adalah Silahkan Kalian Hitung Sendiri Benar Atau Tidak Hitungan Ibu 65 Dibagi 4 Yaitu 16,25 Milliliter Ini Adalah Volume Dari Volume Dari Ca Koh 2x Masih Kita Pakai Rumus Yang Sama M1 Kali P1 Kali A M2 Dikali P2 Kali B M1 Kita Anggap Asam Format Asam Format HCO O Atau Asam Semut Sementara Kalsium Hidroksida Ca O H 2 Kali M1 Kita H Akan Dicari Adalah Asam Format Berarti Kadar Larutan Asam Format M1 Yang Kita Cari V1 Berapa V1 Dari Asam Format Adalah 10 Valensi Dari HCO H 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 M2 Untuk Kalsium Hidroksida Disini 0,1 Dikali Volume Dari Ca OH Tadi Yang kita Cari Berapa 16,25 Oke Kita Kurung-kurung Saja Biar Tidak Bingung Valensinya Berapa Ca OH 2x Ada 2 Di Belakang OH Berarti Valensinya Ada 2 10 X 1 Berarti 10 M1 Sama Dengan Ketika Dikali Hasilnya Adalah 16,25 25 Kali 25 16 Kali 2 3,25 Maka M nya Adalah 3,25 Dibagi Dengan 10 0,325 Molar Inilah Jawabannya Jadi Sama Yang Dikari Hanya Molar Soal Nomor 13 13 Ini Soalnya Panjang Kita Bahas Satu Per Satu Sebanyak 25 Mili Larutan HA Asam HA Ditifrasi Dengan NH3 0,2 Nah Ini Kalian Perlu Menghafal Bentuk Bentuk Kurva Jadi Kalau Kurvanya Seperti Ini Ini Adalah Kurva Yang Dihasilkan Dari Kita Lihat pH pH LTT Equivalent Nya Adalah 7 7 Ini Netral Berarti Basah Lemah Ditambah Asam Lemah Karena Disini Netral Kenapa Tidak Basah Kuat Dan Asam Kuat Karena Yang Netral Itu Tidak Hanya Yang Lemah Jadi Kalau Sama-sama Lemah Dia Netral Sama-sama Kuat Dia Netral Atau pH 7 Disini Kalau Dia Lemah Jadi pH Itu Landai Landai Artinya Menurun Kalau Dia Basah Kuat Dan Asam Kuat Dia Dari Bawah Ke Atas Ya VT Equivalent Tetap Di 7 Habis Ini Asam HA Tergelong Asam Lemah Benar Ya Konsentrasi Asam HA Adalah 0,2 Kita cari dulu Yang HA Nomor 2 Sama Caranya M1 M1 V1 A M2 V2 B M1 Kita misalkan Saja Yang mau Dicari HA Berarti M1 Dicari Volume HA Ini Adalah 25 HA Itu H 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 Apa Ini 25 Dikali Valenci NH3 Adalah 1 25 Kali 125 25 M1 Sama Dengan 2 Kali 25 50 Ya 50 Kurang 0 15 Berarti M1 Adalah 5 Dibagi 2,5 Hasilnya Adalah 2 Mular Benar Tidak Eh Dibagi 25 Ya 5 Bagi 25 Berarti 0,2 Ya 0,2 Berarti Ini Benar Jawabannya Yang Ketiga Jadi Untuk Titrasi Ini Yang Bisa Digunakan Ada 3 Indikator Yang Pertama Adalah Methil Merah Seperti Di Soal Yang Kedua Ada Lagi Indikator Phenolpetalin Methil Merah Phenolpetalin Dan Yang Terakhir Adalah Bromtimol Biru BTB Jadi Untuk Methil Merah Traik PH Ini Sudah Kita Tahu Di Indikator Asam Basah Biasanya 4,2 Sampai 6,3 Kalau Phenolpetalin Itu Yang Tidak Berwarna 8,3 Atau 8,2 Sekitaran Sampai 10 Bromtimol Biru Adalah 6,0 Sampai 7,6 Nah Disini Kita Tahu pH Atau Titik Equivalen Itu Adalah 7 Berarti Disini Yang Mana Yang Bisa Masuk Ke Daerah PH 7 Yaitu Bromtimol Biru Nah Disini Di Pernyataan Titik Equivalen Dapat Ditunjukkan Dengan Methil Merah Traik PH 4,2 Sampai 6,3 Berarti Salah Ya Karena PH Yang Ditunjukkan Disini Adalah 7 Sementara PH Tidak Termasuk Ya Itu Soal Nomor 13 Berarti Yang Pernyataan Yang Benar Adalah Soal Nomor 1 Dan Soal Nomor 2 Eh Pernyataan 1 Dan Pernyataan 2 Kita Masuk Ke Soal Ke 14 Biar Kalian Tidak Terlalu Lama Menonton Videonya 14 Ini Sebanyak Oke Kita Analisis Satu Per Satu Sebanyak 10 ml Larutan BAOH 0,02 Akan Tepat Bereaksi Dengan Larutan Berikut Jadi Syarat Dari Tepat Bereaksi Nanti Soal Soalnya Sepertinya Sama Tepat Bereaksi Tinggal Angka Dan Unsur Senyawanya Yang Beda Jadi Syarat Tepat Bereaksi Ini Adalah Mol Sama Dengan Soal Jadi Pilihan Dengan Soal Itu Mol Sama Cara Mencari Mol Seperti Apa Seperti Di Hidrolisis Tadi Jadi Tinggal Dikali Volume Dengan Polar 10 Dikali 0,02 Berapa Oke Disini P1 M Eh P1 Kita Anggap P M Kali Valensi Valensi Berapa Volume Volumenya 10 Mili Dikali Molarnya 0,02 0,02 Valensinya Berapa Oh Hanya Ada 2 Berarti Valensinya Adalah 2 0 1 Hilang 0,2 Kali 2 0,4 Mili Mol Jadi Untuk Ba OH 2 Ini 0,4 Mili Kita Harus Cari Di Pilihan Mana Yang Mol Sama Karena Syaratnya Adalah Tepat Bereaksi Artinya Mol Sama Ingat Valensinya Jangan Lupa Dikali Valensi Ini Penting 2 Dikali 0,3 0,6 Valensinya 1 Berarti Tidak Perlu Dikali 0,6 Mili Mol Salah 1 Dikali 0,4 0,4 Mili Mol Bisa Jadi Benar 3 Dikali 0,2 0,6 Mili Mol Salah 10 Dikali 0,01 0,1 Dikali 2 Dikali 2 Sama Dengan 0,2 Mili Mol Salah Juga 5 Dikali 0,01 0,05 Dikali Dengan Hanya Jumlahnya 3 Berarti 0,15 Mili Mol Yang mana Yang sama Yang ini Salah Juga Yang 0,4 Yang mana Yang B Soal Terakhir Dikiterasi Asam Basah Tentukan Konsentrasi Sama Soalnya Dengan Nomor Berapa Tadi 12 Kalau tidak Salah Ini Ada Volume Yang Dititerasi Dan Yang ditanya Tentukan Konsentrasi Dari H3 P4 Sama Ini Masih Sama Jadi Titrasi Asam Basah Itu Ibu Buat Soalnya Kebetulan Banyak Sekali Mencari Kadar Tidak Ada Mencari PH Sepertinya Kita Cari Kita Anggap V1 M1 A V2 M2 B V1 Yang akan Ditanya Adalah H3 P4 V2 Dari H3 P4 H3 P4 Ini kan Semuanya 10 Kalau 10 Ditambah 10 Tambah 10 Dibagi 3 Nanti Hasilnya Sama V1 Adalah 10 M1 Dikali M1 Yang akan Dicari Valensinya Berapa Hanya 3 Sama Dengan V2 Berapa Kita Cari 30 Ditambah 28 Ditambah 32 Dibagi Dengan 3 Percobaan Berapa 30 Ini 3 Tambah 5 6 60 Tambah 30 90 Bagi 30 Berarti V2 30 Dikali M2 Berapa 0,1 Valensi NaOH 0,1 0,1 X 3 30 M1 Dikali 30 X 0,1 3 M1 Nya Adalah 3 Bagi 30 0,1 Molar Itulah Jawabannya Kita Masuk Ke Bug Terakhir Yaitu Tentang Kelarutan Bukan Berarti Di Ujian Nanti Tidak Ada Koloid Soal Ke 16 Tidak Soal Lagi Sabar Jika Kelarutan AGCL AG2 CR4 Dan ALCL 3 Adalah S Mol Per Liter Menurutkan Garam Tersebut Dari Mudah Larut Hingga Sokar Larut Syarat Dari Mudah Larut Syarat Dari Mudah Larut Itu Nilai KSP Nilai Dari KSP Besar Jadi Makin Besar Nilai KSP Berarti Mudah Larut Sekarang Kita Cari Nilai KSP Seperti Apa Kita Cari Satu Satu AGCL Berarti Ini Terdiri Dari AG Plus Dan CL Min Karena Tidak Ada Atasan Dan Bawahan Berarti Plus Minus Tetap Satu Kalau Disini Adalah S Disini Juga Pasti S Disini Juga Pasti S Kenapa Disini Satu Disini Satu Disini Satu Berarti S Semua Oke KSP Yang dipakai Hanya Yang Produk S Dikali Dengan S S S S S Kuantar Terang AG 2 CR CR O 4 Ini Ada AG Dan Duga Ada CR O 4 AG Disini Ada 2 Bawahannya Berarti Jadi Atasannya CR O 2 Min AG Bawahannya CR O 4 Berapa 1 Tidak Dituliskan Plus 1 AG Ada Berapa Ada 2 Pindahkan 2 Di Depan Lalu Disini Dianggap Jika Kelarutannya S Maka Disini S Nah Disini Satu Disini Dua Berarti Jadinya 2 S Kenapa 2 S Disini Satunya S Berarti 2 S Ini Satu Berarti S KSP Nya Adalah 2 S Jangan Lupa 2 Di Depan Ini Menjadi Pangkat 2 S Pangkat 2 Dikali Dengan S S Pangkat 1 2 Dikwadratkan 2 Kali 2 4 4 S Kuadrat Dikali S 4 S Kuadrat Kali S Jadi 4 S Pangkat 3 Yang Terakhir AL CL 3 Ada AL Ada CL AL Atasannya Adalah Bawahan CL 3 Plus CL Atasannya Adalah Bawahan AL 1 Berarti Minus AL Ada 1 CL Ada 3 3 CL Kalau Disini S Disini Juga Pasti S 1 Disini 1 Kalau Disini Ada 3 Berarti 3 S KSP Menjadi S Dikali 3 S Pangkat Berapa Angkat Di Depan 3 Berarti 3 Pangkat 3 Berapa Jangan Bilang 9 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 Artinya 3 3 3 3 3 Bukan 9 3 3 3 9 9 3 27 27 S Pangkat 3 Dikali S 27 S Pangkat 4 Nah Disini Pangkat Yang Paling Besar Artinya Nilai KSP Yang Besar Berarti Nilainya Adalah Yang Paling Besar Yang Mana ALCL 3 Nomor 1 Ya Di Nomor 1 Ini ALCL 3 Nomor 2 Ini Pangkat 4 Ini Pangkat 3 Ini Pangkat 2 Oke Ini Berarti Nomor 2 Yang Nomor 3 Jadi Kalau Misalkan Ibu Buat A B C Disini Ada 5 5 10 10 10 10 10 6 10 4 8 10 6 Yang Manakah Yang Mudah Larut Lihat KSP Yang Besar Yang Mana KSP Besar Atau Kecilnya Bukan Tergantung Dari Angka Yang Ada Di Depan Saja Tapi Pangkat 10 10 Pangkat Kalau Dia Pangkatnya Minas Cari Nilai Yang Terkecil Tapi Kalau Pangkatnya Positif Makan Cari Nilai Yang Terbesar Karena Makin Kecil Minus Berarti Lebih Besar Yang 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 Lebih Mudah Larut Yang A Baru Yang B Baru Yang C Kecuali Kalau Misalkan Disini 5 10 Pangkat 2 6 10 Pangkat 4 8 10 6 Berarti Yang Paling Besar Yang Mana Yang Ini Yang Ini Nomor 2 Yang Ini Nomor 3 Karena Apa Karena Disini Positif Pangkatnya Kalau Disini Negatif Cari Yang Terkecil Pangkatnya Nomor 17 Nomor 17 Larutan Janu Bahasa Mg OH 2 Mempunyai PH 11 Nilai KSP Bahasa Tersebut Adalah Oke Yang Diketahui Adalah PH 11 Yang Ditanya Adalah Nilai KSP KSP Berapa Kalau Disini Diketahui MGOH 2 Maka Yang Didapat Adalah POH Berarti Kalau PH Yang Diketahui 11 POH Berapa POH Adalah 14 11 Dikulang 11 POH Adalah 3 Kalau POH Bilangan Bulat OH Min Berapa OH Min Adalah 10 Pangkat Min 3 Karena Sini Bilangan Bulat Sekarang Sekarang Cari dulu OH Min Sama dengan Berapa Kelarutan Kita Buat lagi MG OH 2 kali Ini adalah MG Ditambah OH MG Berapa Atasannya Atasannya adalah Bawahan OH 2 Plus OH Bawahnya adalah Bawahan MG Minus Bawahnya ada 2 Disini 2 Disini kita Misalkan nih S Maka disini juga S Yang disini adalah 2 S Kenapa 2 S Karena disini ada Angkat 2 Nah berarti OH Min Disini adalah 2 S Kita isikan 2 S OH Min Berapa 10 Pangkat Min 3 S 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 Bawahnya adalah 10 Pangkat Min 3 Dibagi Dengan 2 Bisa Tidak 10 Kali 10 Pangkat Min 4 Dibagi Dengan 2 10 Bagi 2 Baru Bisa 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Dari Mana 10 Kok Jadi 10 Kali 10 Pangkat 4 Disini Min 3 Biar Kita Bisa Membagi Dengan Angka 2 Otomatis Kita Harus Membuat Angka 10 Ya Nah Kalau Dia 10 Disini Kan 10 Pangkat 1 Nih 10 Pangkat 1 Dikurang 4 Kan Sama Dengan 10 Pangkat Min 3 Jadi S Nya Adalah Nilai KSP Nya Adalah N Nilai Kelarutannya Adalah 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Cara KSP Kan Tadi Penyumlahan Dari Produk Tadi KSP Nya Adalah S Dikali Dengan 2 S Kuadrat Karena Ada Angka 2 2 S Kuadrat Berarti 4 S Pangkat 3 S Kuadrat Ditambah S1 S Pangkat 3 4 Dikali S S 5 Kali 10 Pangkat Min 4 Pangkat 3 5 Pangkat 3 Berapa? Bukan 15 Jadi 5 Pangkat 3 Adalah 5 Kali 5 Kali 5 5 Kali 5 25 25 Kali 5 125 Dikali 10 Pangkat Min 3 Pangkat Dipangkatkan Berarti Dikali Min 4 Kali 3 Min 12 125 Kali 4 Adalah 500 Kali 10 Pangkat Min 12 Atau 5 Kali 10 Pangkat Ini Nolnya Bertambah 2 Disini Kurang 2 Min 12 Ini Tambah 2 Ini Min 12 Tambah 2 Min 10 Jadi Hasil KSP Adalah 5 Kali 10 Pangkat Min 10 Soal Terakhir Periksa Periksa Apa yang terjadi Pada CAOH 2 Kali Ini Sepertinya Soal Pengendapan Jadi Syarat Pengendapan Apa Syarat Pengendapan Adalah QC Ya QC QC Atau QSP Itu Lebih Kecil Dari KSP Maka Larut Atau Belum Jenuh QC Sama Dengan Nilai KSP Adalah Tepat Jenuh Ya QC Lebih Besar Dari KSP Mengendap Atau Terjadi Pengendapannya Ya Cara Mencari QC Apa yang terjadi Apa yang terjadi Oke Yang dicari Adalah CA OH 2 kali Ini Dari CA Dan OH CA Berapa Atasannya 2 plus Ditambah OH OH Min OH Ada 2 QC Itu Eh Sebentar QC Sama Ya Cara Mencarinya Sama Dengan KSP Lalu Yang Diketahui Ini CACL Oke CACL Misalnya Kita Kita Akan Mencari KSP Itu Kan Rumus X Itu Rumus Sama Dengan KSP Jadi Yang Ada Di Produk CA 2 Plus Dikali Dengan OH Min Pangkat 2 Berarti Kita Harus Mencari CA CA 2 Plus Baru Mencari OH CA 2 Plus Didapat Dari CA CL Panjang Ya CA CL 2 Ini Adalah CA 2 Plus Dan CL Min CA 2 Plus CL Min CL Ada 2 Berarti Jumlahkan 2 Disini CA CL Berapa 10 0,2 2 Ya Jadi Ini 10 Kali 0,2 Adalah 2 10 Kali 0,02 Adalah 0,2 Kalau Disini 2 Berarti Disini Juga 2 Disini 2 Kali 2 4 Sementara Berarti CA Ada 2 Yang Dipakai Sekarang OH OH Ini Dapat Dari NA OH NA OH Berarti Dari NA Plus Dan OH Min NA OH 0,2 NA 0,2 OH 0,2 Ya Karena Sama-sama Satu OH Yang dipakai Adalah 0,2 Kita Tinggal Masukkan Ke Humus Oh Ya Sedangkan Ini Kan Minimol Ya Perkalian Kan 10 Mililiter Dikali 0,2 Kan Jadinya Minimol Nah Yang Akan Kita Masukkan Kesini Adalah Konsentrasi Molaritas Ya Bentara Disini Tadi Kan Milimol Berarti Yang Didapatkan Itu Adalah 2 Milimol Dibagi Dengan Volume Campuran Volume Campurannya Berapa Volume Campurannya Adalah 10 Ditambah Dengan 10 10 Tambah 10 20 2 Bagi 20 0,1 Molar Yang Yang Ini 0,2 Dibagi Sama Ya Dibagi 20 Berarti 0,0 1 Molar Tinggal Kita Masukkan Ke QC QC C 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 Berapa 0,1 Dikali Dengan Ohamin Ohamin 0,01 Pangkat Pangkat 2 10 Pangkat Min 1 Dikali 10 Pangkat Min 2 Kwadrat Berarti 10 Pangkat Min 1 Kali 10 Pangkat 2 Kali 2 Min 4 Kalau Dikali Berarti Pangkat Ditambah 10 Pangkat Min 5 Ini Adalah QC QC 10 Pangkat Min 5 Eh 10 Pangkat Min 5 A QC Nya Adalah 10 Pangkat Min 5 KSP 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 Berapa Disoal KSP Nya Adalah 1,5 Kali 10 Pangkat Min 3 Min 5 Dengan Min 3 Besaran Min Mana Ingat Ini ada Angka Minus Eh Ada Tanda Minus Nya Kalau Tanda Minus Berarti Lihat Yang Lebih Besar Yang Lebih Kecil Kalau Dia Tandanya Positif Baru Cari Yang Angkanya Lebih Besar Disini Minus Berarti Yang Lebih Besar Adalah KSP QC Lebih Kecil Dari KSP Maka Tidak Belum Jen Ya Oke Sudah 18 Soal Kita Bahas Insya Allah Ini Semua Mencakup Di Soal Perhitungan Yang Ada Di PAD Semoga Kalian Sukses Nanti Dalam Mengerjakan Soal Soal PAD Insya Allah Kalau Kalian Mengikuti Dengan Benar 18 Soal Ini Insya Allah Kalian Nilainya Akan Besar Dan Untuk Yang Kisih-kisih Teori Kan Sudah Ibu Kasih Juga Nih Terutama Koloid Itu Koloid Banyak Tentang Contoh-contoh Jadi Silahkan Dihafal Dan Untuk Yang Perhitungan Silahkan Dipelajari Ya Oke Mungkin Itu Saja Dari Ibu Semoga Membantu Kalian Dalam Mempelajari Dan Dalam Jawab Soal-soalnya Nanti Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Loncengnya Di Channel Youtube Nurhika Pukir Assalamualaikum Wr. Wb Sukses Dan Semangat No Jangan Tidak Tidak